Ramputnya lebih besar Disini kok Saya satu lagi sih sebenernya agak-agak pribadi nih kok Saya tuh gak kuat lama-lama kok Woy periksa dulu ya Lu kurang makan sayuran Kurang makan daging Sama kurang-kurangin begadang Nih woy ada obat koreng Kurusannya apa Kurusannya apa Ya lakin orang gue udah nyanyin dulu Wujudnya? Wujudnya 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 uah Terima kasih telah menonton! Tapi di film-filmnya dia selalu menceritakan tentang kultur Cina. Masih lalu sih, tapi ya kadang-kadang... Berangkat dari premisnya dari hidupmu pribadi. Iya, dari hidup pribadi, pengalaman pribadi. Karena kan kadang-kadang kita menceritakan hal-hal yang... ...kadang-kadang orang suka anggap tabu gitu. Tapi sebenernya kalau dibicarakan itu bisa mencairkan ketegangan. Mereko, mohon maaf sebelumnya nih. Kita tuh sebenernya punya mimpi untuk lapor Pak nih punya film. Lapor Pak The Movie. The Movie, kita udah mencoba menawarkan ke PH-PH. Boleh. Begitu kita samperin ke kantor PH-nya, besoknya tuh PH tutup padahal. Karena ngerasa bahwa terbebani dengan tawaran dari kita. Oh gitu. Kira-kira kokoh? Saya ada PH yang mungkin tapi nunggunya agak lama. Iya. Apa tuh? PH-P. Wah. Kalau mau cepet ada tuh. Apa tuh? PHD. Kenyang lagi. Tapi ada juga PH yang bikin sedih. Apa tuh? PHK. Bener. 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 Ya gimana? Orang nawarin film. Belum, pemandan belum. Kita ngebelin pemandan dulu. Pemandan belum kita tunggu. Tunggu-tunggu. Dia lagi ngurutin di kepala. PH, PHD, PHD, PHD. Katanya anda ada pengalaman tentang bis tingkat. Itu kenapa tuh? Jadi saya waktu SMA tuh naik bis. Dari terminal apa? Senayan tuh sampai ke kota. Pas pertama kali naik bis tingkat tuh. Wah bis tingkat nih kayaknya naik di atas seru sekali. Saya naik di atas set. Bisnya diserbu STM. Brrrr. Saya terkurung tidak bisa lari. Di atas soalnya. Di atas soalnya. Langsung woy Cina gitu. Kan gak mungkin saya pura-pura Ambon. Iya. Gak mungkin. Gak mungkin. Agak berat ya? Susah. Bebe tuh mau sekolah. Gak masuk. Abis saya gak bisa lari. Abis itu dompet. Kopi. Jam tangan. Ini bukan mengatakan semua STM seperti itu. Iya. Kebetulan dekat sekolah saya ada STM. Tapi anda tidak terluka? Untungnya tidak. Lebih ke luka batin aja. Sejak itu saya melihat bis tingkat tidak sama lagi. Kroma. Ada mantan bos saya. Kok mantan bos? Di film. Bukan. Saya kenal sama orang ini komandan. Iya. Iya dia bukan orang sembarangan. Hah? Seorang aktor. Sutradara. Penulis. Iya. Produser. Iya. Yang mana? Ernest Prakarya. Wah. Udah tadi. Udah tadi. Lu kalau datang sih. Udah. Udah yang pakai itu. Iya kan saya bilang Ernest Prakarya. Karena banyak karyanya. Betul. Sering bikin film. Bikin series. Sama bikin keributan di twitter. Wah. Kalau gak salah pernah ada keributan. Gara-gara beliau ini nge-tweet. Belang kayak gini. Kok Formula E gak seramai sama Formula MotoGP. Hmm. Kayaknya yang nonton cuma panitia. Wow. Tapi abis itu dihapus tweetnya. Kenapa kok? Takut. Kirain seberani ahok. Gaaaaa. 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 Wow. 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 Sama ini juga. Ada lagi keributan. Baru-baru ini tadi yang udah dibahas. Hah? Beliau pernah buat sebuah opini seperti ini. Seorang strap komedian. Harusnya membuat beat dengan serius. Jangan cuma tebak-tebakan. Apalagi dalam sebuah kompetisi. Itu namanya gak adul. Gak adul. Gak adul. Itu maksudnya. Tapi saya setuju kok sama statement yang ini. Karena kan beliau ini juga lahir dari sebuah kompetisi. Dan juara tiga. Iya. Di kompetisi yang sama. Dan akhirnya sekarang sudah menjadi juri di kompetisi itu. Iya. Ketika beliau jadi juri. Peserta tampil pakai tebak-tebakan. Beliau gak suka. Langsung tereliminasi. Dianya. Wow. Ya bener. Wah. Sayanya. 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 Ini kan bener kan. Kok Ernest jadi juri. Di kompetisi stand up comedy. Oh ada barang. Ada. Ada barang buktinya tuh. Kenapa kok. Kok mengundurkan diri. Karena kasut tebak-tebakan. Atau karena kalah lucu sama Celine. Tapi gak apa-apalah. Tepuk tangan lu doang buat kok Ernest. Meskipun gak jadi juri. Ya. Tapi beliau kan karyanya banyak. Apalagi sekarang lagi buat. Film yang ada season keduanya kok. Tentang anak-anak. Apa tuh? Cek TK sebelah. Wah. TK itu panjang anak. Toko. Toko. Iya. CTS. Iya cek TK sebelah. Tapi emang film anak-anak sih. Cek toko Serina. Iya. Pertama yang bikin saya respect sama Clarence. Adalah karena beliau ini kalau bikin film. Suka ngajak komika-komika buat main. Iya. Jadi strap komedian bisa jadi aktor film juga. Terakhir juga tuh sama saya. Pernah ngajak strap komedian. Yang bisa nyanyi dangdut. Siapa? Uus. Uus. Uus Dahlia. Uus. Halo aduh. Gimana kok? Udah mulai kesel belum mau tebak-tebakkan. Tapi ini kan kantor polisi buat kompetisi. Bener. Gak apa-apa ya kok ya. Gak apa-apa bebas. Saya gak bisa yang aneh-aneh kalau ngerosting ko Ernest. Karena tuh beliau punya jasa yang besar buat hidup saya. Apa Ki? Beliau pernah ngajak saya main film di tempat beliau. Namanya film Imperfect. Di film itu adalah salah satu film pertama dan terakhir saya. Karena belum ada film lagi. Iya bener. Tapi film itu hebat. Gak ditonton oleh 2, juta penonton. Dan mendapatkan lebih dari 7 penghargaan. 2,7 juta itu berapa? 2,7 juta. Oh iya iya iya. Gak usah, gak usah tepuk tangan. Kenapa? Karena seberapa banyak pun penontonnya. Itu gak ngaruh buat saya. Yang kaya tetep ko Ernest. Eh pak lanjutkan. Komandan. Udah pernah lihat obat kuat belum? Mana? Obat kuat. Oh iya. Kuat dia. Kuat dia tuh. Itu namanya obat kuat. Si ko Ernest sampai begini. Takjub gue. Takjub. Jadi gimana ini komandan? Sebentar sebentar. Jangan pasti gak bersalah. Komandan ini mantan bos saya nih. Halo. Komandan lapor pak disini. Hah bagaimana? Maaf pak Ernest. Kenal sama pak Lobangtai. Lobangtai. Kenal kenal. Pernah lihat sih. Pernah lihat sih. Pernah lihat sih. Pernah lihat sih. Yang punya toko di ASMK itu. Oh baik pak. Terima kasih. Jadi beliau menjamin. Bahwa ternyata ko Ernest ini tidak bersalah. Siapa namanya tadi? Pak Lobangtai itu. Lobangtai. Lobangtai. Jadi warganya Thai. L-O-U. Low. B-A-N-G. Bang. T-H-A-I. Orang Thailand. Lowbangtai. Jadi dia bilang. Ada memang pelakunya yang telah melakukan. Siapa lagi dong. Kita harus lediki. Bukan Ernest ternyata. Oke baik terima kasih. Mohon maaf. Sudah bilang. Kayak lagi sukses. Jangan tuntut kalian semua. Oh jangan pak. Jangan gitu dong pak. Jangan begitu pak. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Jangan lupa.